Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Kampus Merdeka dengan meluncurkan 8 kegiatan program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Institut Teknologi Padang melalui sistem informasi MBKM ITP menyediakan informasi dan kemudahan layanan seluruh kegiatan MBKM ITP dalam satu genggaman. Satu sistem untuk mendukung seluruh program MBKM. Menu program MBKM tersebut adalah Menu program pertukaran mahasiswa dapat dilakukan dengan antar program studi di perguruan tinggi yang tersebut. Program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda atau antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda. Menu program magang atau praktik kerja. Program ini berlangsung di tempat kerja selama 1-2 semester dengan minimum 20 SKS. Menu program asistensi mengajar di satuan pendidikan. Mahasiswa dapat menjadi guru pada kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan, seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Menu program penelitian atau riset. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di lembaga riset atau pusat studi. Menu program kegiatan wira usaha. Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga mendorong pengembangan minat wira usaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Menu program proyek kemanusiaan. Program proyek kemanusiaan berlangsung maksimal 1 semester bersama organisasi resmi agar mahasiswa dapat diberikan penilaian SKS oleh perguruan tinggi. Menu program proyek independen. Proyek independen dapat menjadi pelengkap dari kurikulum yang telah diambil oleh mahasiswa. Menu program membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus. Kini seluruh kegiatan MBKM dapat diakses dengan Sistem Informasi MBKM Institut Teknologi Padang. Satu sistem untuk kemudahan seluruh kegiatan MBKM. Terima kasih. 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 Terima kasih.